Pemirsa ada beberapa titik ruas jalan nasional tunggal jam biar rusak atau berlubang. Sebagai bentuk kepedulian warga sekitar desa, warga setempat relal gotong royong untuk menutupi jalan yang penuh lubang. Sebab jika tidak ditimpun dengan tanah dan batu sadanya, maka akan membahayakan bagi pengendara, terutama bagi pengendara roda dua. Meski seluruh jalan yang rusak atau berlubang merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, kabupaten, dan provinsi untuk diperbaiki. Namun kepedulian dari warga sekitar patut diancukkan jempol. Ini dapat terlihat dari kepedulian pemuda desa sekitar jalan nasional tunggal jam biar. Terlihat mereka rela meluangkan waktu sejenak dengan cara bergotong royong menutupi jalan yang berlubang dengan harapan masyarakat dapat terbantu ketika melintasi jalan tersebut. Muslim, salah satu warga sekitar mengatakan, jika tidak ditimpun dengan tanah dan batu seadanya, maka lubang di jalan tersebut semakin membesar atau semakin dalam. Sehingga inisiatif ia dan warga sekitar untuk menutupi lupang dengan tanah dan batu seadanya. Sebab jika tidak dilakukan, maka sangat membahayakan pengguna jalan, terutama bagi pengendara roda dua. Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat menimbun jalan yang rusak dan berlubang. Sebab sering diperbaiki tambal sulam jalan aspal diperbaiki, namun kerap rusak dan tidak bertahan lama. Karena muatan tonase kendaraan besar kerap melintasi jalan nasional tunggal jambi, sehingga membuat jalan tak mampu bertahan lama dan kerap rusak. Saya jalan ini cepat diperbaiki oleh pemerintahan, soalnya kami takut ada kecelakaan jalan-jalan berlubang. Kalau kita lihat ini sepanjang jalan pemengisi buruk gak loh banget kalau ini, tambal-tambal sulam ya? Iya. Walaupun diperbaiki tambal-tambal sulam juga ya? Iya, paling lama, paling setahun rusak lagi. Setahun rusak lagi ya? Iya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan misbah. Dengan penimbunan jalan seadanya, setidaknya ini juga dapat membantu pengendara yang melintas, karena juga bentuk kepedulian warga sekitar. Supaya enak mobil lewat, motor enak lewat, biar aman lah, ibarat kan. Mereka bisa terlubang besar-besar ya? Iya, kecelakaan, terabah apa. Tapi ini sering juga lah kalau ngebut orang sini bang ya? Sering. Ada juga orang jatuh juga lah karena jalan buruknya. Sering juga karena orang kan. Tenguk-tenguk mobil enak, tenguk mobil yang kecil kan kesana, payah dia lewat. Iya, jadi ada kita timbun-timbun swadaya masyarakat ini terbantu jadi orang-orang pengendara lewat ya? Iya.